Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR Halo, selamat pagi. Senang sekali Deborah menyapa Anda dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Neo Expo Promosindo. Dan tema kita pagi hari ini adalah IFBC 2024 Empowering Growth. Indonesia dikejar waktu untuk segera keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Sebelum bonus demografi habis sekitar 13 tahun lagi. Salah satu cara untuk melipat gandakan level PDB menjadi negara maju adalah dengan sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin mencetak pengusaha baru di semua sektor usaha. Menciptakan pengusaha-pengusaha baru adalah kunci untuk Indonesia keluar dari jebakan negara berkembang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menargetkan jumlah pengusaha meningkat menjadi 5% dari total penduduk guna memaksimalkan bonus demografi. Menurutnya, sumber daya manusia Republik Indonesia ini masa depan harus sehat, berpendidikan, serta punya inovasi guna menunjang visi Indonesia Emas 2060. Nah, akan digelar kembali Info Franchise dan Bisnis Konsep atau IFBC 2024 di ISBSD. Seperti apa nih keseruannya dan apa saja sih yang dihadirkan penyelenggara IFBC 2024 kali ini? Kita akan lebih dalam membahas soal ini di ruang publik KBR yang bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang di Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau melalui YouTube Berita KBR. Karena ini adalah siaran tunda, maka kami tidak membuka live interaktif. Dan pagi hari ini juga sudah bersama-sama dengan saya. Ketiga narasumber kita, yang pertama ada Pak Freddy Ferdianto, Head of Public Relations IFBC 2024. Dan ada Bapak Vasni Zehan, CM Franchise Development Regional 2 dan 4 Erafon. Kemudian Bapak Isanu Wijaya Hadi, Departemen Head Merchant Acquisition and Program Bank Syariah Indonesia, BSI. Selamat pagi Bapak-Bapak. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Deborah. Sehat-sehat ya Pak? Sehat selalu Mbak. Salam sehat. Salam sehat buat kita semua. Dan kita mau sama-sama membahas tentang IFBC 2024 nih. Mungkin ke Pak Freddy dulu dari IFBC 2024 ini. Tahun sebelumnya kan sudah ada ya Pak, tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun 2023 kemarin, IFBC juga hadir di ruang publik KBR. Tapi kita juga mau edukasi kembali nih. Untuk teman KBR yang mendengarkan kita, mungkin belum tahu tentang IFBC. Oke, bisa diceritakan nggak sih Pak? Diceritakan kembali nih sejarah singkat tentang Info Franchise and Business Concept Expo 2024 ini. Apa sih latar belakangnya Pak? Ya, Mbak Deborah dan juga teman KBR. Jadi kalau kita bertanya, apa sih IFBC sebenarnya gitu ya? Mungkin tahun sebelumnya teman-teman dari teman KBR sudah pernah menyimak juga. Tapi mungkin ada baru yang menyimak juga. Jadi IFBC adalah Info Franchise and Business Concept. Ini adalah pameran warah laba, peluang usaha, dan investasi, juga distributor. Yang kami hadirkan ini agenda tahunan. Hadir setiap tahun sejak 2006 lalu. Kemudian kita baru menginisiasikan nasional roadshow itu di 2007. Dan ini event sudah berlangsung sekitar 18 tahun. Seperti itu kalau dihitung hingga tahun ini. Dan ini nanti event yang akan berlangsung di ISBSD Hall 1 tanggal 23 hingga 25 Februari ini. Ini adalah kali ke 165 ternyata. Dan ini hadir beragam, beragam revensi peluang usaha. Mbak Deborah dan juga teman KBR. Ini ada dari industri retail ada, peluang usaha kuliner ada, peluang usaha pendidikan ada. Bahkan pendukung bisnisnya pun ada. Dari software-nya, dari gawainya, bahkan hadir juga di sini. Ada kebang syariah Indonesia yang membantu mendukung empowering growth para pelaku usaha melalui finansial. Seperti itu Mbak Deborah. Baik. Kalau tujuannya IFBC ini apakah masih sama dari tahun-tahun sebelumnya atau ada yang baru di tahun 2024 ini Pak? Secara gawainya besar tujuannya sama sebenarnya Mbak Deborah dan juga teman KBR. Kami ingin menggiatkan wira usaha Indonesia. Kami ingin membantu pendapatan daerah dari masing-masing kota yang kami tuju. Kami juga ingin membantu memberikan inspirasi dan juga wawasan edukasi wira usaha kepada IFBC Perner, para pengunjung kami, agar mereka semakin termotivasi bahwa ada loh peluang usaha yang mudah dijalankan dan sudah berkonsep terbukti menguntungkan, yaitu dengan konsep peluang usaha dan juga warang laba. Kemudian kami juga ingin menghadirkan one-stop service entrepreneurship dan menjadi solusi bagi IFBC Perner dan juga teman KBR berwira usaha. Seperti itu. Baik. Kira-kira kapan pameran ini sebenarnya dipersiapkan? Sejak kapan sih Pak? Ini kan event besar ya, pasti persiapannya butuh waktu. Sejak kapan nih Pak boleh diceritakan persiapannya? Kalau berbicara persiapan, kita biasanya mempersiapkan event itu tahun sebelumnya, seperti itu. Jadi kalau Mbak Deborah kemarin tahu, ini baru beres kemarin November, ini udah mulai lagi di Februari. Ya, karena emang itu ketahunan, sehingga dari jauh-jauh hari pun, tahun sebelumnya udah kami persiapkan, seperti itu. Termasuk dengan media partner, kerjasama dengan strategik baik pemerintah, secara pentaheng, pemerintah, akademisi, dan lain-lainnya. Kami memang persiapkan setahun sebelumnya. Baik, ini kerja keras sekali ya, tim balik layarnya ya, dari Neo Promosindo luar biasa. Apresiasi dulu lah ya. Baik, kalau untuk temanya di tahun 2024 ini apa sih Pak Fredy? Ya, di tahun 2024 ini, IAPC kami mengatakan tema Empowering Growth. Jadi kami ingin menggiatkan pertumbuhan bersama-sama, agar pertumbuhan ekonomi kita semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin naik lagi pertumbuhan para bela usaha. Kalau tadi Pak Erlangga bilang harus 5%, yuk kita bisa bujukan sama-sama. Pasti bisa. Ya, sepakat sih. Kalau misalnya ada kerjasama, ada usaha yang dilakukan juga, target itu bisa kita capai bersama-sama. Betul, betul sekali. Baik, kalau kita ke Pak Ishanu nih, berbicara tentang Bank Syariah Indonesia. Apa sih yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia selama pameran berlangsung, Pak? Oke, terima kasih Mbak Deborah. Yang pertama, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fredy, bahwasannya galeran event kali ini, FDC kali ini, ingin menyajikan one-stop service. Jadi kalau tadi sudah ada tempat peluang usaha yang mana saja, kami dari sisi Bank Syariah Indonesia itu juga melengkapi event ini dengan layanan finansialnya. Nah, jadi mulai dari bagaimana para pengusaha nanti mau memiliki tabungan bisnis, karena ini yang datang pasti para pengusaha bisnis gitu ya. Betul. Ada tabungan bisnis, kemudian yang ingin punya usaha itu ingin butuh modal, kami ada hadir di situ. Dan kebetulan kita sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia, pada kesempatan kali ini ingin mendekatkan kepada para pengusaha yang hadir di event IFDC tahun ini. Gitu, Mbak Deborah. Apakah ini tahun pertama BSI untuk gabung di IFBC atau sebelum-sebelumnya sudah, Pak? Betul. Ini kali pertama kami bergabung di event ini dan kami melihat potensi yang luar biasa. Jadi jangan lewatkan para teman KBR yang mendengar untuk bisa hadir di sini. Kita bisa konsultasi bisnis, kita bisa kasih solusi finansial untuk yang ingin punya usaha di tahun ini gitu ya, Mbak Deborah. Baik. Nah, kemudian saya mau berbicara dengan Pak Vasni juga nih. Pak, apakah dari Eraphone sendiri ini tahun pertama seperti yang BSI tadi atau sebelum-sebelumnya juga sudah bergabung dengan IFBC? Oke. Sebelumnya kita sudah beberapa kali bergabung ya, Mbak Deborah ya. Kami join dengan IFBC itu dari 2022 ya, Mas. Kurang lebih seperti itu sampai dengan 2024 ini. Kita akan terus kerjasama dengan tim IFBC, Mbak Deborah. Seperti itu. Oke, baik. Kita ke Pak Freddy lagi. Kalau kita tahu kan ini sudah 18 tahun dilaksanakan untuk pameran ini ya, Pak. Pak Freddy, tadi kita membahas tentang tema yang diangkat. Ini kan temanya adalah Empowering Growth. Mungkin bisa diceritakan ke pendengar, ke teman KBR, apa sih makna dibalik tema tersebut, Pak? Ya, teman KBR dan juga Mbak Deborah, kita tahu ya beberapa tahun lalu itu pandemi mengajar semua negara, masuk Indonesia, begitu juga yang pre-ekonomian Indonesia. Pas ke pandemi, kemarin di 2021-2022, kami angkat temanya beda. Kalau kemarin di 2022, kami mengangkat lebih kepada, ayo sama-sama kita bangkit. Nah, kalau sekarang di 2024, kita mengangkat lebih kepada, ayo kita memberdayakan pertumbuhan yang sudah bangkit. Di 2021, 2022, dan 2023, seperti itu. Jadi, harapan kami adalah kami hadir, selain memotivasi, kami juga memberikan solusi dan layanan, juga memberikan arah kepada teman-teman pelaku usaha, agar bisnis mereka semakin grow, yaitu Empowering Growth, ya, memberdayakan pertumbuhan mereka. Ya, kenapa? Karena teman-teman UMKM inilah penopang bisnis warah laba hidup, ya, kan? Karena warah laba nggak serta-merta tiba-tiba jadi warah laba, ya, kan? Mas Jehan pun di era phone, era phone ini kemitraan. Nanti kalau udah bertumbuh, udah growth, bakal menjadi warah laba. Begitu ya, Mas Jehan, ya. Dan juga teman-teman pelaku UMKM lainnya, jadi jangan memandang rendah diri sendiri. Teman-teman UMKM ini bisa upgrade, loh, menjadi warah laba setelah masanya dapat, jenjang waktunya, kemudian juga pengalaman juga bisnisnya sudah kuat, dari sisi SOP dan juga teknis belakangan, seperti itu. Baik, kalau untuk target pengunjung sendiri nih, IFBC 2024, berapa sih, Pak? Kami berdasarkan pengalaman sebelumnya, biasanya pengunjung kami tuh kisaran dari 9.000 hingga 11.000 pengalaman sebelumnya. Ya, kami nggak muluk-muluk ya, kami berharap di tahun ini bisa mencapai pencapaian tahun sebelumnya di angka 10.000, itu kami sudah sangat alhamdulillah gitu ya, semoga bisa tercapai. Ya, kalau misalnya lebih dari 10.000 itu lebih ahambil lagi, seperti itu, Pak Deboran dan juga teman KBR. Jadi, di tahun sebelumnya, tahun 2023, ini lebih dari target ya, Pak? 10.000 ya, Pak? Iya, tahun 2023 itu kami mencapai di angka 11.000 malah. Wow, luar biasa. Semoga bisa mencapai tahun yang kemarin aja gitu ya, dan memang aning-nya sepertinya jauh lebih bagus nih, Badeboran juga teman KBR, kenapa? Karena tiket online sampai hari ini, ini udah mencapai angka 2.000, luar biasa. 2.000 tiket online, tapi sebenarnya kalau tiket online-nya ini dibatasi atau seperti apa, Pak? Kita open terus sih, kita open terus. Jadi memang, kalaupun teman-teman yang beli on the spot, mereka tiba-tiba kehabisan tiket PC, tenang, masih ada tiket online yang bisa digunakan. Masih bisa tetap ya, pakai tiket online, jangan khawatir. Kalau untuk IFBC 2024 di ISBSD Tanggerang ini, siapa saja sih, Pak, peserta pameran atau tenan-tenannya yang ada? Tenannya sangat beragam, Mbak Demoran, dari teman KBR. Tadi di awal saya sebutkan ada pelaku retail, seperti Aerafon, ini pelaku retail gawai, kemudian juga ada pelaku retail merchandising, ada miso, kemudian juga kuliner, ini favorit kuliner ini. 40-50 persen peserta kami adalah kuliner. Jadi luar biasa, ini pertumbuhannya juga kuliner, menarik-menarik. Juga ada bisnis pendidikan, ada bisnis kesehatan, dari itu wellness, perawatan kecantikan kesehatan, ada juga gym juga, fitness center, ada juga industri-industri yang mungkin seperti otomotif, car wash, lalu industri yang menurut teman-teman IFBC Perner dan juga teman KBR, ini kayaknya bisa ya, ternyata itu bisa. Jadi penasaran, ada apa saja, nanti bisa berkunjung ke pameran IFBC yang mulai hari ini nih, tanggal 23 Februari dan berakhir lusa dua hari lagi ya, di tanggal 25. Jadi jangan lewat tuh nih, hari ini, Jumat, besok Sabtu, dan besok lusa Minggu, hanya tiga hari ini, kesempatan teman KBR untuk berburu usaha dan penawaran spesial selama pameran. Pastinya didukung oleh Bank Syari Indonesia yang bantu finansial bisnis selama kamu semua. Baik, baik. Itu tadi, tapi nanti kita akan jeda terlebih dahulu Pak Fredy, Pak Zehan, dan juga Pak Isanu. Tapi sebelum jeda, Deborah mau tanya ke Pak Fredy, jumlah totalnya berapa nih tenan yang sudah ada di dalam pameran? Dijawab nanti setelah jeda. Kami akan kembali. Anda masih menyimak ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Neo Expo Promosindo dan tema pagi hari ini IFBC 2024 Empowering Growth. Ruang publik KBR ini bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dan untuk Anda yang di Jakarta, dengarkan kami di 104,2 MS3FM. Dan juga saya mau menyampaikan, karena ini siaran tunda, jadi kami tidak membuka live interaktif. Dan masih bersama dengan saya pagi hari ini, Pak Fredy Ferdianto, selaku Head of Public Relations IFBC 2024, Bapak Vasni Zehan, CM Franchise Development Regional 2 dan 4 ERAFON, dan Bapak Isanu Wijaya Hadi, selaku Departemen Head Merchant Acquisition and Program Bank Syariah Indonesia. Tadi sebelum jeda, Deborah bertanya ke Pak Fredy, Bapak untuk jumlah totalnya berapa nih, tenan yang sudah ada? Ya, berbicara jumlah tenan, tadi cukup beragam ya, klasifikasi jenis usahanya. Nah, kalau dari brandnya sendiri nih, teman KBR, ini ada sekitar 193, bahkan akan bertambah lagi tampaknya ini jumlah brand yang akan masuk, karena tampaknya dari tadi pagi masih ada yang ngontak ke tim marketing, dan memang masih ada 1-2 stand lah yang masih di-offer. Kemudian, kalau misalnya ini jumlah standnya ada berapa, ada 120 stand. Jadi, 120 stand dengan 193 brand yang bakal hadir menawarkan peluang usahanya untuk teman KBR. Juga ada peluang investasi saham di sini, termasuk dari Bank Syariah Indonesia pun akan menawarkan itu. Ya Pak, ya Pak Isanu ya. Oke. Oke, kalau dari Pak Zehan dan Pak Isanu nih mewakili Erafon dan BSI, kenapa sih tertarik untuk mengikuti pameran ini? Apa yang membedakan dengan event pameran serupa yang lainnya? Silahkan mungkin dari Pak Zehan dulu, kemudian disambung Pak Isanu. Baik, yang pastinya pertama, kami sangat terbantu sekali ya, Erafon sangat terbantu sekali untuk mengembangkan bisnisnya kemitraan Erafon itu sendiri, sangat terbantu sekali. Dari tahun ke tahun tuh, dengan kita mengikut sertakan semua event exhibition, kami sangat terbantu sekali untuk penambahan nilai store, jumlah store, dan memang kita lebih dipermudah untuk ekspansi store-nya Bu Deborah seperti itu, menurut Erafon ya. Itu terima kasih banyaklah untuk event-event yang seperti ini, sangat berguna bagi kami, seperti itu. Oke, kemudian Pak Isanu Pak? Ya, baik Pak Debra. Kalau kami dari BSI melihat ini event yang sangat baik, yang punya potensi yang besar, dan kebetulan BSI ini merupakan bank syariah yang dekat dengan pengusaha, karena kita punya beragam produk yang relate, yang bisa dimanfaatkan untuk para pengusaha, misalnya seperti tabungan bisnis, atau mungkin untuk fasilitas pembiayaan mitra guna berkah. Jadi, kita harap bisa banyak kolaborasi di sini, baik bukan hanya dengan para calon pengusaha, tapi juga para pemilik-pemilik franchise-nya ini. Nah, itu yang mungkin bisa kita kolaborasikan di event kali ini, Pak Debra. Baik, kalau dari BSI sendiri, apa nih Pak yang bisa dilakukan untuk membantu Empowering Growth? Layanan apa? Oke, ini kebetulan kami juga ada layanan baru, yang di mana ini baru kita banyak pasarkan. Salah satunya untuk melayani transaksi para pengusaha. Kita punya e-channel yang namanya Chris. Yang menarik, Chris kami ini sekarang sudah bisa didaftarkan online. Jadi, dimanapun, kapanpun, ketika pengusaha itu butuh pembayaran non-tunai, dengan fasilitas Chris, itu bisa daftar melalui online, dan cukup input dari rumah, akses websitenya, tinggal tunggu, nanti Chris-nya akan masuk ke email. Kemudian yang kedua, kami juga ada layanan EDC. Jadi, Bang Syari ini lengkap, Mbak Debra. Bukan hanya tabungannya, pembayarannya, kita fasilitas e-channelnya juga lengkap. Mobile banking-nya, untuk pembayaran para merchant juga kita sudah siap EDC. Jadi, EDC kita juga sudah bisa di-accept untuk seluruh jenis kartu, kartu debit, kartu kredit, itu bisa untuk menggunakan EDC BSI. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Oke, kalau dari Pak Zehan nih, Erafon punya apa hal yang menarik debutnya Erafon di EFBC 2024 ini? Kita ada penawaran khusus sih, Mbak. Ketika memang para tamu yang hadir ya, mampir ke stand kita, kita ada program khusus. Ketika join dengan kemitraan Erafon, kita ada DP, apa namanya. Tinggal bayar deposit 5 juta saja. Terus nanti, para calon mitra kita bisa mendapatkan iPhone 15. Bisa pilih ya, bisa pilih iPhone 15, Samsung S24 yang terbaru, dan Z Flip 5 yang terbaru. Nah, jadi mereka tinggal memberikan don't payment saja di boot kami, dan itu akan mengurangi nilai investasi yang akan nantinya mereka bayarkan ketika toko sudah mulai grand opening. Jadi, tinggal pilih saja para mitra kami, nanti kita tinggal memberikan hal peluang yang baik buat mereka untuk bergabung dengan Erafon sih, Bu Deborah, seperti itu. Oke, ini jadi potongan ya Pak? Semacam potongan begitu? Bukan, semacam tanda terima kasih. Kalau mungkin franchise yang lain ada bahasa franchise fee ya. Kalau kami tidak ada menggunakan namanya franchise fee, jadi kami memberikan reward saja sih, Mbak. Tanda terima kasih sudah berjoin dengan Erafon sih, seperti itu. Oke, kalau ini kan berarti untuk yang ingin beli franchise-nya Erafon. Tapi kalau untuk yang mau beli produk handphone-nya gitu juga bisa Pak? Kebetulan kita memang hanya menawarkan kemitraannya saja, jadi kita memang tidak membawa unit device ataupun aksesoris ke Bu Deborah. Jadi memang kita hanya menawarkan kemitraannya saja, seperti itu. Oke, baik. Baru tadi mau nanya ada diskon HP enggak Pak? Oh nanti main-main ke toko Erafon saja, pasti ada diskonnya, luar biasa. Itu sih sudah pasti ya Pak, karena saya juga mau beli handphone-nya di Erafon. Duh, ya ampun Mas. Terima kasih, terima kasih. Baik. Kita balik lagi ke Pak Fredy nih, berbicara tentang IFBC nanti yang sudah dilaksanakan ya di ISBSD hari ini. Mungkin untuk proses pendaftaran tenan atau peserta pameran ini ada secara tertentu enggak sih Pak kemarin tuh? Kalau berbicara masalah bagaimana pelaku usaha bisa bergabung, jadi peserta pameran-pameran kami ya, Mbak Deboran juga teman KBR, ya pastinya para pelaku usaha itu harus punya legalitas usaha. Seperti NIB, NPWP ya, baik NPW pribadi maupun NPW perusahaannya. Dan kalau mereka bilang bisnisnya adalah warah laba, tadi kan Pak Jehan bilang kalau Erafon sih masih kemitraan nih, teman KBR. Kami enggak pakai istilah franchise fee. Betul sekali itu. Karena bagi mereka yang bisnisnya belum warah laba, mereka enggak boleh di istilahnya KBR gunakan istilah warah laba. Itu diatur di peraturan pemerintah maupun di peraturan kementerian perdagangan. Dan juga pastinya mereka-mereka ini, para pelaku usaha ini harus mengisi form kontrak yang sebagai tanda partisipasi dan membayarkan jumlah uang sewa begitu. Kemudian harus menyertakan KTP juga foto owner, foto pemilik terbaru. Jadi fungsinya untuk verifikasi baik dari kami maupun nanti untuk kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Perdagangan. Oke, kalau IFBC ini berarti untuk franchise-franchise gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya kita sering dengar istilah franchise ini. Mungkin dari Pak Freddy bisa dijelaskan lagi usaha franchise itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, jadi Mbak Deborah yang juga teman KBR, kalau kita berbicara masalah franchise, mungkin orang alam mikirnya, oh franchise itu cabang gitu kan? Aku punya cabang, scan-scan franchise. Hey, bukan seperti itu teman KBR. Bukan seperti itu Mbak Deborah. Jadi franchise ini, kalau kita menelisik definisinya ya Mbak Deborah, kalau secara simpelnya franchise ini adalah duplikasi bisnis yang sudah terbukti menguntungkan, mudah diajarkan, dan pastinya sama-sama memberikan untung, baik bagi pemberi usaha franchisor maupun yang penerimanya atau mitra atau franchise. Jadi harus terbukti menguntungkan ya teman KBR seperti itu. Dan ini diatur juga di peraturan dari Kementerian Perdagangan. Sehingga teman-teman yang menawarkan peluang usaha di pameran kami, bagi mereka yang belum franchise, mereka pasti akan bilangnya kemitraan atau peluang usaha. Oh gitu, jadi perbedaannya itu ya. Kalau franchise sama kemitraan peluang usaha itu beda ya Pak ya? Tidak, jadi kalau misalnya tandanya adalah, kalau mereka nggak kaku franchise, mereka harus punya STPW, surat tanda pendapatan luar laba yang diurus di Kementerian Perdagangan. Kemudian mereka punya ciri khas yang unik. Harus punya bisnis ciri khas yang unik. Kemudian punya prototipe, punya gerai di mana-mana. Misalnya, aku mau buka era phone. Oh silahkan, kata Pak Jahan, silahkan teman-teman IFBC Perdagangan. Anda bisa cek prototipe outlet kami yang ada di jalan A, jalan B, dan jalan D. Itu semua sama tampilannya seperti itu. Kemudian udah diajarkan. Bagi era phone mengajarkan kembara mitranya, Ini tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Misalnya cukup pelatihan 3 hari atau 7 hari, gerai-nya udah siap buka di paketan berikutnya. Jadi tidak makan waktu banyak untuk pelatihannya. Kemudian ada dukungan senambungan dari pusat, dari franchisor, kepada mitranya atau franchisee. Jadi nggak ditinggal begitu aja para mitranya. Makanya di franchisee itu ada namanya, istilahnya ada biaya franchise fee. Jadi franchise fee ini digunakan selain untuk pertumbuhan dari mitra dan pusat, juga untuk membantu promosi dari mitra oleh pusat. Itu sih, Pak Deborah, gambaran singkatnya. Oke, baik. Kita ke Pak Isanu dulu nih dari BSI. Pak Isanu mungkin mau diceritakan ke teman KBR, hal-hal menarik apa saja yang dihadirkan dari botnya Bank Syariah Indonesia. Oke, makasih Pak Deborah. Jadi untuk para teman KBR, khusus untuk di acara kali ini, kita punya produk mitra guna berkah. Ini untuk fasilitas untuk para pengusaha yang ingin butuh modal. Kebetulan kalau kita submit produk ini selama event, itu ada promo cashback biaya asuransi Rp500.000. Dengan minimal biaya asuransi Rp10.000.000. Dan juga, kita juga punya 1 gram logam mulia untuk 50 nasabah yang pengajuan pertama di event ini. Tadi bicara soal investasi, kita juga ada produk investasi emas melalui cicilan. Jadi kita punya spesial price buat para investor-investor yang mau nabung emas dengan cara dicicil. Kita punya pricing yang khusus di acara ini. Kemudian ada DP 0% juga. Dan kemudian yang ingin punya modal usaha bisa juga menggadaikan emasnya melalui BSI. Itu juga ada spesial promo cashback hingga Rp375.000. Untuk acara ini kami banyak sekali kejutan. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke Putih BSI berkonsultasi. Kita juga punya konsultan untuk financialnya. Silakan berdiskusi di acara ini. Tadi seperti Pak Fredi sampaikan, yuk hadir mulai Jumat, Sabtu, Minggu. Banyak peluang di sana. Itu Mbak Deborah, terima kasih. Baik, Pak Isanu, terima kasih. Dan saudara kita harus jeda terlebih dahulu. Saya akan kembali setelah jeda dan kami tidak membuka live interaktif karena ini adalah siaran tunda. Tetap bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Ya, Anda masih menyimak Ruang Publik KBR. Bersama saya, Deborah Tanya. Dan pagi hari ini dipersembahkan oleh Neo Expo Promosindo dengan tema IFBC 2024 Empowering Growth. Masih bersama saya, Pak Fredi, selaku Head of Public Relations IFBC 2024. Bapak Zehan, selaku CM Franchise Development Regional 2 dan 4 Erafon. Dan Bapak Isanu dari Departemen Head Merchant Acquisition and Program BSI. Nah, balik lagi ke Pak Fredi. Tadi kita sempat membahas tentang franchise nih, Pak. Sebenarnya apa saja sih yang harus diperhatikan untuk calon-calon pembeli franchise ini, Pak? Ya, yang pertama, teman KBR dan juga Mbak Deborah nih, kalau tertarik untuk ambil business franchise, pastikan kalau mereka bilang business franchise, mereka harusnya punya FTPW. Surat Tanda Pendaftaran Warah Labah. Terus, kalau misalnya nih, nanti teman KBR tertarik dengan salah satu usaha yang ada di pameran, teman KBR bisa nih menggunakan cara-cara gitu sebagai berikut. Yang pertama, hubungi nomor telepon yang ada dari si salah satu usaha. Ya, coba dikontak, apakah bisa dihubungi apa enggak. Kalau dia sebutnya, pasti mereka dengan mulut-mulut, tapi coba hubungi ke kantornya, atau coba datangi kantornya nanti setelah pameran, atau mungkin di setelah-setelah pameran. Kemudian, teman-teman KBR nih, bisa juga nih, tanya laporan keuangannya bagaimana. Kemudian ada offsetnya di mana saja, dan pastikan offsetnya ada. Lalu, amati juga kekuatan brandnya. Ini brandnya bagaimana nih? Bagaimana mereka bisa mempromosikan kita sebagai mitra kalau brandnya belum kuat, ya kan? Jadi pastikan brandnya kuat. Kayak misalnya Aerafon, Aerafon jelas, brandnya kuat. Brandnya sudah dikenal semua orang. Jadi kalau saya jadi mitra-nya Aerafon, saya tahu nih, oh, pasti bakal laku. Karena orang udah top mind. Kalau mau beli gawai, gadget, udah di Aerafon aja. Banyak promo, banyak bonusan. Aerafon aja, gitu kan? Kemudian, teman-teman juga harus tanyakan semua hal sepele, hal receh, mengenai bisnis yang teman-teman KBR mau buka. Kayak misalnya, ini balik modal kapan ya? Berapa lama ya? Saya dapat berapa ya perbulannya? Kemudian tanya dengan detail. Ini kalau saya buka sekian ratus tiga, saya dapat apa aja? Bangunan yang nyaping siapa? Kemudian, bahan baku siapa yang ini? Saya harus beli bahan baku tiap berapa bulan. Detail. Tanyakan secara detail, saya tanyakan seolah-olah Anda menginvestigasi bis itu. Kenapa? Karena investigate before investing ya, teman-teman KBR. Nah, nanti, nanti teman-teman KBR dan IFB Cepreneur yang datang ke pameran, nanti setelah membeli tiket, setelah bayar tiket masuk, nanti akan menerima lembaran dari kami, lembaran tips. Namanya adalah bukret IFBC. Bukan IFBC, nanti bentuknya akan lebih kecil, pocket gitu. Nanti, teman-teman KBR atau IFBC Turner bisa mendapatkan pocket ini. Ini isinya apa? Ini isinya insight-insight, dan juga ada tips dari kemenerian perdagangan, juga ada terkait dengan rangkaian pameran kami yang berikutnya akan ada di mana. Seperti itu. Ditambah, kami juga akan memisipkan adalah ini nih, insight penting, 29 pertanyaan yang bisa diadikan salon franchise atau mitra pada pelaku usahanya. Jadi, memang kami sangat membantu mengedukasi teman-teman IFBC Turner dan juga teman KBR agar bisa cermat sebelum berinvestasi. Investigating before investing. Wow, itu sebuah kuat ya dari Pak Fredi pagi hari ini. Investigating before investing. Jadi, ada buku panduannya juga ya Pak untuk calon-calon atau calon-calon pembeli franchise ini ya. Tadi istilahnya apa Pak? Calon mitra atau franchise. Calon mitra atau franchise ini. Baik, kalau misalnya pameran ini kan berlangsung 3 hari nih Pak. Bisa digambarkan apa aja yang ada selama pameran 3 hari ini? Nah, akan ada keseluruhan apa aja pameran IFBC 2024 kali ini dengan tema empowering growth. Sesuai dengan tema kami empowering growth, kami ada sejumlah kegiatan baik itu di stage maupun di ruang tersendiri mengenai mengedukasi IFBC Turner dan dengan teman KBR untuk semakin melihat berwirausaha. Kenapa? karena di hari pertama kami akan ada insight mengenai gerilya marketing yang akan memberikan adalah Bapak Aditya Pratama ini salah satu gerilya marketing strategis dan juga beliau IPO consultant kemudian akan belajar serunya berinvestasi di bidang pariwisata langsung dari ownernya CEO-nya dari Jawa BK Morotai beliau akan hadir dan memberikan wawasan investasi di bidang pariwisata kemudian nanti di hari kedua kami akan ada awarding franchise penghargaan franchise dari majalah franchise kemudian juga akan ada insight bagaimana sih agar bisnis kita bisa go e-commerce maksudnya bisa dijual secara online bersama youtuber ada EdoZero di situ kemudian bagaimana nih tips memilih bisnis franchise yang tepat dan benar ya akan ada dibahas juga oleh konsultan bisnis kami kemudian di hari terakhir kita akan dimotivasi oleh Bapak James Gui seorang motivator dan juga seminar speaker internal bersama dengan tahun syariah Indonesia pastinya lalu buat teman-teman KBR dan juga BFB Cepernat yang tertarik berbisnis investasi saham jangan sedih akan ada kelasnya nanti di kelas investasi saham di lantai 2 di area pameran kemudian saya punya usaha pengen di franchise-in gimana nih ya tenang akan ada klinik bisnis dari Kementerian Perdagangan di atas edukasi sedangkan bagi teman-teman yang tertarik bisnisnya agar aman ke depannya bagaimana konsultasi hukumnya di asosiasi franchise Indonesia kami sediakan konsultasi hukum gratis persembahan kami dari BFBC dan juga asosiasi franchise Indonesia Wah BFBC ini benar-benar one-stop solution ya Pak buat calon-calon franchise ini nah kalau misalnya berbicara tentang produk-produk yang banyak diminati maaf diminati pengunjung event IFBC ini selama ini apa sih Pak dari tahun-tahun sebelumnya ya pastinya kita gak pungkir ya kuliner pasti memegang pertama juara ya kalau kuliner juara kedua biasanya retail ya baik itu minimarket retail gawai kayak era phone kemudian retail retail merchandising seperti miniso gitu kemudian yang ketiga ini biasanya tidak kita pungkiri ya bisnis pendidikan zaman pandemi pun itu luar biasa lakunya apalagi sekarang setelah pandemi jadi pertama itu kuliner kedua retail ketiga pendidikan kemudian yang keempat adalah wellness wellnessnya perawatan tes spa speed seperti itu itu banyak memilih ternyata baliwara jadi biasanya kan di akhir terakhir tim marketnya akan mutek nih untuk survei bagaimana responnya berapa banyak mitra itu sebenarnya buat insight kami dan juga insight ke kemudian perdagangan jadi biasanya teman-teman ngasih info nih oke kami dapat sekian puluh mitra dengan total investasi kami investasi kami seratus juta atau berapa juta gitu ya nah itu kami akan total sehingga keluar tuh laporan transaksi di event ini selama tiga hari sekian triliun itu kami laporkan karena perlu bikin laporan juga buat negara sehingga Pak Erla gak bisa bilang tuh ini pertumbuhan wira usahanya sekian persen transaksinya untuk pembelanjaan sekian ratus triliun gitu kan dari itulah kami perlu untuk bikin laporan jadi memang kuliner retail pendidikan wellness kemudian otomotif otomotif sih cukup banyak ya mungkin karena pertumbuhan kendaraan di Indonesia juga semakin besar ya oke jadi emang kuliner yang pertama habis itu yang lain-lainnya ya yang penting perut dulu nih baik kalau ke Pak Zehan sendiri dari Erafon ini kan menawarkan peluang usaha franchise tadi ya Pak mungkin bisa dijelaskan ke teman KBR sistem kemitraan yang ditawarkan oleh Erafon ini seperti apa sih Pak oke sifatnya kita sebenarnya kurang lebih sama ya sama franchise ya cuman penyebutannya kemitraan sifatnya itu sendiri kami sifatnya itu autopilot jadi semua pengelolaan usaha itu dipelola oleh Erafon dan menggunakan badan Erafon jadi ketika mitra join ke Erafon itu tidak perlu menggunakan badan usaha karena untuk perpajakannya sendiri itu masih menggunakan nama Erafon itu sendiri jadi mitra tinggal menggunakan nama perorangan bisa join ke Erafon nah jadi semua pengelolaannya baik itu barang dagangan karyawan pelatihan terus termasuk juga laporan keuangan pastinya kita memberikan benefit buat calon mitra kita ya Bu Deborah seperti itu jadi memang kita kerjasamanya 5 tahun terus kita juga memiliki yang pasti mitra harus memiliki tempat usaha dan membayarkan sejumlah deposit yang harus dibayarkan ke Erafon seperti itu jadi memang mitra tidak perlu capek-capek lagi mengurusin usahanya tinggal dipercayakan dengan Erafon kami yang kelola selama 5 tahun kerjasama sampai dengan berlangsungnya harapan kami di 5 tahun kedua tetap berbisnis berbitra dengan kami Mbak Deborah seperti itu kurang lebih dari Erafon kalau Erafon ini banyak menjual untuk gadget dan perintilan perintilannya istilahnya yang pasti mitra harus menyediakan dulu deposit yang saya sampaikan tadi adalah sekitar nilai 500 juta kerjasama 5 tahun dan mitra juga harus memiliki lokasi tempat usaha baik itu tanah kosong ruko dan seperti kiosk yang pasti minimal luasan minimal 60 meter persegi maksimal 100 meter persegi jadi kita tidak perlu lebar-lebar sekali untuk rukuran rukonya cukup satu ruko saja kita bisa maksimalkan usaha Erafon seperti itu Mbak Deborah Baik nah itu ya untuk teman KBR yang ingin mencoba bermitra dengan Erafon nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut lagi ya Pak dengan dengan baik-baik boleh-boleh sangat hati Ibu kita akan jeda terlebih dahulu teman KBR dan kita akan kembali setelah ini karena ini adalah siaran Tunda jadi kami tidak membuka live interaktif tetap bersama kami masih anda dengarkan ruang publik KBR ya kita sudah berada di bagian akhir ruang publik KBR bersama saya Deborah Tanya dan dipersembahkan oleh Neo Expo Promosindo pagi hari ini dengan tema IFBC 2024 Empowering Growth ruang publik KBR ini bisa anda dengarkan ya di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan untuk anda yang di Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM dan karena ini siaran Tunda maka kami tidak membuka live interaktif namun anda bisa tetap mendengarkan kami ya secara utuh melalui podcast di berita KBR nanti anda masuk saja ke kbrprime.id pilih ruang publik KBR masih bersama saya Pak Freddy Pak Isanu dan Pak Zehan ya kita masih membicarakan tentang IFBC 2024 ini masih ada Pak Freddy ini malah mewakili IFBC 2024 dan kita mau tanya Pak gimana sih aksesnya nanti untuk ke ASBSD ini seperti apa Pak? ya nanti untuk teman KBR dan juga Pak Deboran mungkin nanti mau berkunjung di weekend boleh banget iya dong hari ini udah terbuka hari ini bukan nih Pak Deboran 23 Februari hari Jumat ya jadi teman KBR bisa nih mau pakai kereta bisa nanti turun di stasiun Cisau lalu bisa sambung dengan ojek online bayar sekitar 10 ribuan bisa nyampe ke ASBSD karena kalau jalan lumayan juga emang deset di peta cuma kalau jalan PR kemudian kalau teman-teman kalau teman-teman kalau masyarakat pribadi ini sangat gampang kenapa? karena keluar di pintu tol apa namanya ASBSD tidak bisa eh ASBSD pintu tol BSD Timur ya jadi langsung keluar tinggal lurus dikit ketemu pertempatan ambil kiri udah masuk area ASBSD kemudian kalau pakai motor itu lebih simpel lagi teman-teman saya nih yang dari Bekasi Tim Lapangan mereka bilang satu jam aja Pak dari Bekasi luar biasa itu gak pakai rem kayaknya Pak Freddy ini sangat mudah terutama ya mungkin lagi laki aja kali Mbak Dibu Rapa lewat lampu hijau lampu hijau mungkin kemudian teman-teman yang dari luar kota naik pesawat ya turunnya ambil tiketnya turunnya yang di Soekarno-Hatta supaya tidak jauh-jauh banget dari Soekarno-Hatta bangsa sekitar 30 menit lah ya kalau gak harus menunggu barang-barang turun dari pesawat cukup hand carry gitu langsung aja bisa setengah jam lah gitu jadi itu pengalaman dari tim aku juga yang baru datang serta yang baru datang juga dari Palembang tadi cukup setengah jam doang kok gitu oke iya ya berdoa semoga gak terlalu macet-macet banget gitu ya jadi bisa sampenya lebih awal bisa ngeliat banyak bud yang tadi 193 plus plus itu nanti akan ada tambahan juga ya Pak ya baik gimana gimana biasanya orang beli tiket harian ya yaudah beli tiket harian aja per hari aja tenang buat temen KBR dan juga IHBC yang memang pengen intens diskusi selama 3 hari kita ada tiket hemat Mbak Dibora cukup 60 ribu itu udah tiket terusan selama 3 hari bulat-balik tunjukkan tiket yang sama itu 60 ribu aja kemudian nanti kalau untuk yang aku sehari aja aku cuma perlu ketemu sama telefon doang nih mau di link gitu kan yaudah beli tiket aja yang 50 ribu yang harian ya kan atau kalau misalnya emang gak ada yang tiket gratis apa oh ada hanya mas jahat erafon ya nanti mas erafon jahat erafon bisa kasih tiket gratis tuh untuk khusus calon mitra ya mas bihan ya oke dengan catatan ya khusus calon mitra gitu baik ini menarik sekali satu hari 50 ribu tapi kalau ngambil 3 hari langsung 60 ribu ya Pak Fredia 60 ribu iya nah ini serunya serunya ini adalah ini pembayaran bisa menggunakan krisnya dari bank cari Indonesia oke mantap jadi semuanya juga bisa berpartisipasi Pak kalau misalnya untuk erafon dan BSI ini bootnya di sebelah mana sih Pak bisa di spill kalau boot BSI gak usah masuk ya di lobby juga udah ada bootnya tapi kalau mau lebih detail diskusinya kayak misalnya aku butuh pinjaman buat BSI aku nih aku mau investasi saham nih buat anak-anakku gitu kan atau investasi emas buat anak-anakku main langsung ke bootnya di dalam agar bisa intens bisa sambil ngobrol sambil di jamu mungkin oleh timnya Mas Wisano itu bisa banget nah kalau erafon dari pintu masuk tengok dikit ke kiri juga udah kelihatan tuh merah-merah pokoknya kalau ada merah-merah itu erafon ya karena udah kebaca banget nih kalau merah wah erafon udah pasti apalagi ada Mas Jihan dan timnya Mas Jihan yang cantik-cantik itu kelihatan sekali bening ya bening adalah kunci baik baik tadi dari Pak Zehan juga menyampaikan ada investasi untuk yang ingin bergabung dengan kemitraan erafon ini 500 juta untuk 5 tahun ya Pak ya apa aja sih Pak kira-kira yang didapatkan oleh calon mitra ini dan kalau misalnya berminat bisa langsung hubungin ke bootnya erafon kan ya Pak ya betul-betul sekali Bu Deborah jadi apa yang didapat buat calon mitra kami ya yang pasti setiap usaha pasti ada untung dan rugi ya Bu jadi kita coba memastikan keuntungan buat calon mitra kita karena memang sampai saat ini kita sudah punya store sekitar 74 toko khusus toko kemitraan tapi kalau untuk erafon sendiri sudah ribuan ya di toko erafon mungkin sebelumnya erafon kelihatannya hanya ada di mall ya Bu ya hanya ada di mall dan lain-lain sekarang kita sudah main di street nah itu cara kami untuk menjangkau konsumen untuk dapat memudahkan mereka tanpa ke mall seperti itu jadi sebenarnya penjualan di mall pun tidak menurun tapi malah penjualan yang di street juga menunjang penjualan di mall seperti itu jadi bisnis ini kita bisa kembangkan bersama para teman KBR jadi mitra yang sudah join saat ini ya ada jujur ada yang happy ada yang masih cukup happy seperti itu namanya bisnis ya Mbak jadi memang benar-benar kita menawarkan peluang usaha yang menarik tanpa harus langsung mengelola usaha tersebut jadi kita menyebutnya sistem kemitraan yang saya sampaikan tadi adalah sifatnya semua autopilot benar-benar memudahkan saja contohnya mitra tinggal buka di handphone kita ada portalnya jadi mitra bisa melihat tuh bulan ini penjualannya berapa laba kasnya berapa keuntungannya berapa seperti itu nah jadi mitra tidak perlu capek-capek harus ikut serta dalam operasional jadi mitra boleh datang ke toko boleh melihat tokonya bagaimana perkembangan airphone itu sendiri si Bu Deborah jadi memang benar-benar tidak perlu capek lah seperti itu ya kalau bahasa kita ya iya gak perlu capek yang penting ada modalnya ya Pak ya betul betul sekali oke baik Bapak-Bapak kita sudah akan closing statement masing-masing mungkin dimulai dari Pak Isanu dari BSI kemudian Pak Zehan dan ditutup oleh Pak Freddy silahkan oke Mbak Deborah terima kasih teman KPR jadi kami sampaikan bahwasannya BSI itu berkomitmen untuk menjadi sahabat finansial sosial dan spiritual sebagai uspaya untuk mendukung event ini kita punya beragam produk yang ditawarkan mau produk tabungan pembiayaan mau pembiayaan konsumer mikro produktif kita semua ada apa aja ada tanya di BSI dan tadi kalau Pak Freddy punya tiket bundling yang menarik nih BSI akan menerikan penawaran spesial tiket gratis kepada 600 nasabah BSI yang mau hadir silahkan yuk caranya gimana Pak caranya nanti datang aja ketemu di tiket bootnya nanti ya temennya lagi pakai BSI nanti ada teman-teman kita yang stand by disana siap mantap hari ini ya hari ini bisa hadir langsung ke ASBSD karena udah mulai hari ini sampai tanggal 25 selamat selanjutnya jangan lewatkan betul oke terima kasih Pak Ishano terima kasih ke Pak Zehan silahkan Pak oke terima kasih sebelumnya teman-teman KBR kami dari pihak Aerafon mengundang teman-teman untuk hadir pada acara ekshibition tanggal 23 sampai 25 Jumat Sabtu minggu ini harapan kami kami bisa melayani teman-teman untuk dalam bidang kemitraan Aerafon dan ketika datang ke SMM kami ada program bisa pilih handphone yang mungkin nanti ketika sudah menjadi kemitra kami akan bisa berikan hadiahnya tanpa diundi dan selalu kami saya tidak bosan-bosan menyampaikan slogan kami Aerafon pasti cuan 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 terima kasih Bu Deborah mantap cuan 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 ya Pak selanjutnya Pak Freddy ini closingnya pasti gong banget ini untuk teman KBR Mbak Deborah yang menyimak siaran ini jangan lewatkan pameran Involve Franchise and News Concept 2024 Empowering Ground hari ini dibuka tanggal 23 Februari hingga minggu nanti 25 Februari kami buka jam 10 pagi sampai jam 8 malam tiket masuknya 50 ribu harian mau paket 3 hari biar bisa bulat-balik tidak pakai daftar lagi 60 ribu aja investasi terjangkau ya dari 8 juta ada sampai yang miliaran juga ada tenang masalah investasi atau biaya tidak berbira usaha ada BSI yang bisa bantu ya Pak Yusanu ya kemudian teman-teman bisa belajar mengenai mirah usaha investasi bahkan bagaimana menjalankan bisnis dari UMKM jadi warah laba semua kita bahas di area panggung nanti ya dan pastinya pameran IFBC hari setiap tahun untuk menjadi one-stop service entrepreneurship buat teman KBR dan IFBC karena di IFBC di info franchise ambil konsep 2024 empowering road semua orang bisa jadi pengusaha oke semua orang bisa jadi pengusaha nanti kalau misalnya mau pinjam dana bisa ke Pak Isanu ya dari BSI kemudian langsung beli franchise-nya atau beli kemitraannya di Eraphone ya ke Pasehan baik Bapak-Bapak terima kasih sekali untuk waktunya sudah memberikan informasi tentang IFBC Expo 2024 ini ya dan semoga kita berjumpa nanti di bootnya masing-masing oke dan pastinya untuk pendengar KBR atau teman KBR bisa langsung datang untuk tahu lebih banyak infonya kalau misalnya dirasa talk show pagi hari ini oh kurang nih saya pengen gali lebih banyak informasi tentang kemitraan ataupun franchise bisa langsung datang ke ISBSD dari hari ini sampai tanggal 25 baik Pak Fredy Pak Isanu dan Pak Zehan Mbak Deborah teman-teman KBR bisa loh nanti tanya-tanya langsung ke Instagram kami di at info franchise expo pasti kami jawab oke at info franchise expo itu Instagramnya ya oke baik terima kasih sekali Bapak-Bapak untuk waktunya karena waktu kita terbatas saya harus akhiri ruang publik KBR pagi hari ini Deborah pamit salam baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR